selamat menikmati ukuran 60 cm untuk bagian bawah itu kita tandai 40 cm dan kita sisakan 20 cm yang kedua ini untuk bagian belakangnya kita gunakan ukuran 37 cm dan untuk yang depan ini menggunakan ukuran 40 cm jadi yang belakang lebih pendek dari yang depan supaya nanti bisa miring telurnya bisa menggelinding ke depan oke lor langsung saja untuk sekatnya kita gunakan bilah bambu dengan panjang 40 cm dan kita tata jangan terlalu renggang atau terlalu jauh jaraknya supaya kepala ayam nantinya tidak bisa masuk ke kandang sebelahnya soalnya kalau nanti kepala ayam bisa masuk ke kandang sebelahnya ada kemungkinan nanti ayam akan patok-patokan ya jadi usahakan selah-selahnya jangan sampai kepala ayamnya bisa masuk ke kamar sebelahnya selamat menikmati selamat menikmati untuk menghemat paku ini saya makunya selang-seling jadi nanti yang satunya dipaku dari sebaliknya jadi nanti terima kasih selamat menikmati ya bentuknya seperti ini lor yang ada sisanya 20 cm itu nanti untuk bagian bawah untuk menampung telurnya bentuknya seperti trapezium ya jadi yang belakang lebih pendek daripada yang depan selamat menikmati